Bagi para gamers yang pernah menyelami keseruan bermain game pada jaman PS2, pastinya judul game yang populer ini sudah pernah kalian mainkan. Namun, tahukah kalian, dibalik aksi-aksi gamenya yang hebat dan penuh kekocakan, ternyata Gadehen ini pernah menjadi korban ulasan buruk dari salah satu reviewer situs video game ternama yaitu IGN. Pada tahun 2006, Chris Roper selaku jurnalis yang merepil Gadehen menyebutkan bahwa game ini adalah game yang membosankan, menjengkelkan, dan membuatnya frustasi. Ya, merupakan ulasan subjektif yang mungkin juga terasa seperti surat kebencian, patut dipertanyakan dengan rating yang hanya dinilai 3 dari 10, dengan lontaran yang disebutkannya bahwa sepertinya Chris Roper ini rasanya tidak memami konsep yang ditawarkan dari Gadehen atau malahan tidak memainkan gamenya. Karena apa? Seperti yang sudah terbukti bagi para gamers lokal di Indo, kita yakin bahwa game ini bukan sekedar game gelut yang jelek, di mana terdapat kisah yang menarik yang dibumui fitur-fitur yang penuh keunikan, yang tidak bisa ditemui di game bitm-up lainnya. Jadi, bagaimana menurut kalian, Broku? Yuk, komen bagaimana ulasan kalian untuk game Gadehen ini, dan jangan lupa juga kasih rating menurut pandangan kalian tersendiri ya.